Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sholat sunnah tasbih sholat tasbih ada sholat sunnah yang dikerjakan secara khusus dinamakan tasbih karena di dalam sholat tersebut banyak membaca lafad tasbih di setiap rekaatnya membaca tasbih sebanyak 75 kali orang yang melaksanakan sholat tasbih akan mendapatkan 10 keutamaan diantaranya diampuni dosa-dosanya yang sengaja maupun tidak cara melaksanakan sholat tasbih adalah berdiri menghadap qiblat sambil mengukuhkan niat dalam hati untuk melaksanakan sholat tasbih karena Allah semata takbiratul ikhram seraya membaca Allahu Akbar kemudian membaca doa iftitah dan surat Al-Fatihah diteruskan dengan membaca ayat atau surat dari Al-Quran lalu membaca tasbih sebanyak 15 kali kemudian ruku dalam keadaan ruku setelah membaca bacaan ruku lalu membaca tasbih sebanyak 10 kali kemudian ektidal atau bangkit dari ruku ektidal diikuti dengan membaca bacaan ektidal lalu membaca tasbih sebanyak 10 kali kemudian sujud sujud diikuti membaca bacaan sujud lalu membaca tasbih 10 kali kemudian duduk diantara 2 sujud duduk diantara 2 sujud diikuti membaca doa duduk diantara 2 sujud lalu membaca tasbih sebanyak 10 kali kemudian sujud kedua sujud kedua dengan membaca bacaan doa sujud lalu membaca tasbih sebanyak 10 kali kemudian berdiri untuk rekaat kedua sebelum berdiri hendaknya duduk istirahat sambil membaca tasbih sebanyak 10 kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati